KOREM 022 Pantai Timur menggelar pasar murah dan pengobatan gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persib Kartika Chandra Kiranaya ke-73 dan HUD BUMN yang ke-21. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama yang dilaksanakan di lapangan Makorem 022 Pantai Timur, kota Pematang Siantar. Dalam acara KOREM 022 Pantai Timur menyediakan 4.000 paket sembako kepada masyarakat yang dijual hanya dengan harga 10.000 rupiah per paketnya. Selain itu pihak KOREM juga menyediakan pengobatan gratis kepada seluruh masyarakat yang hadir. Dan KOREM 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Raden Wahyu Sugiyarto mengatakan bahwa program pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi kegiatan ini sebenarnya lebih kepada perwujudan kesehatan kawanan sosial. Memang pada momen ada hari ulang tahun kementerian BUMN dengan hari ulang tahun Persib Kartika Chandra Kiranaya bagi organisasi yang di bagian dari TNI. Ini dari Kementerian BUMN ini seretak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kebetulan untuk KOREM 022 ini penunjukannya adalah PT Inalum. Jadi PT Inalum dia mengadakan keobatan gratis, kemudian juga pasar murah. Keobatan gratis dari KOREM kami tenaga medis, kemudian obat-obatannya dari PT Inalum. Kemudian untuk SEMBAKO, PT Inalum menyiapkan 2.000 paket, senilai 42.500, yang dijual 10.000 ke Wadah Masa. Dari KOREM juga sama, 2.000 paket. Isinya juga sama, prosesnya juga sama menggunakan kupon, sekitar 10.000. Itu pelaksanaan seperti itu, kalau ditanya jumlahnya. Itu SEMBAKO-nya berubah apa? SEMBAKO-nya ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada ikan kaleng, ada garam, ada gula. Sebenarnya kegiatan ini sama seluruh Indonesia. Paketnya sama-sama. Kami menyesuaikan. Kami menyesuaikan dengan paket yang ada. Jadi jangan sampai nanti, oh yang punya Inalum lebih tidak nilainya sama. Isinya pun sama. Tujuan dan harapannya apa? Jadi sederhana saja ya. Tujuan kita hari ulang tahun itu kan biasanya gembira, pesta, sekelemah. Bagaimana kami dengan Inalum, kegembiraan yang kami rasakan dengan Kementerian BUM ini juga dirasakan oleh keluarga masyarakat. Daripada kita pakai acara-acara band yang biaya itu lebih bagus kalau kita kepada masyarakat memberikan pasar murah, pengobatan yang akan lebih berkah. Sementara itu Arifin Sihombing, salah seorang warga kota Pembatang Siantar yang ikut dalam kegiatan pasar murah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas diadakannya program pasar murah. Kami warga masyarakat kota Pembatang Siantar, khususnya saya warga BP Noli, mengucapkan selamat ulang tahun presid Chandra Kirana yang ke-73 dan BUMN yang ke-21. Dan kami mengucapkan terima kasih atas diadakannya pasar murah dan pengobatan gratis, sehingga warga kota Pembatang Siantar, khususnya BP Noli, merasakan senang sekali dan merasakan terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Semoga ini akan berjalan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata!